Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ITVTU Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama guys Oke sahabat telkomsel sahabat setia ITVTU Pastinya teman-teman jaringan kalian disana udah pada ke dajjal ya teman-teman Gak bisa diajak ngosawar Tenang aja teman-teman Kalian jangan nangis dulu sahabat telkomsel karena sekarang ITVTU kembali update APN tercoba dan pening stabil agar jaringan kalian disana kembali brutal men ya Biar tidak penyaliber langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITVTU Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITVTU Oke langsung aja sahabat telkomsel Di bagian jaringan data brother kalian tekan lama men Nah disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APNnya Oke yang paling bawah brother disitu ada baca nama titik access atau APN kalian tekan Dan yo 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 mantap banget teman-teman Jadi APN telkomsel tercoba dan pening stabil berhasil diperbarui Tolong diperhatikan Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini teman-teman Telkomsel update Ya untuk di bagian nama tolong diperhatikan Sedangkan untuk di bagian APNnya teman-teman disini lagi-lagi wajib samakan yaitu sprint Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Dimana ada teman-teman kita yang nanya Bang ini sepertinya APNnya sudah dari kemarin gitu Betul teman-teman memang Karena ketika APN tersebutnya bed bukan Berarti itu mengalami pembaruan total Tidak Ada sebagian item yang memang tidak dirubah Ada sebagian item yang nantinya akan dirubah atau di update Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan men Kenapa? Karena sifatnya sangat rawan atau rentan Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui Kira-kira seperti itu Sedangkan untuk di bagian proksinya kosongin aja Portnya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sendinya kosongin Nah untuk di bagian servernya teman-teman Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 223.255.177.202 Perlu diketahui oleh kalian semua Ketika APN tersebut S-Payet Maka segera hubungi pihak Mimin ya Agar nanti segera di update teman-teman Namun ada teman-teman kita yang nanya Bang apa sih S-Payet itu? Oke Mimin jelasin ya S-Payet itu adalah istilah yang dipakai dalam dunia APN Itu kayak semacam ambang batas pemakaian wajar Jadi kecepatannya akan berkurang teman-teman Kalau udah S-Payet Jadi ambang batas kecepatan normal dari sebuah APN Namun tidak semua daerah waktunya sama Tidak ada sebagian daerah yang masih lancar Ada pula sebagian daerah yang lain itu masih Maksudnya sudah lemot gitu Kalau udah kerasa lemot maka sebagiannya diganti aja Paham ya Sedangkan untuk di bagian MMS-nya Sahabat Telkomsel lagi-lagi wajib sama kan Yaitu Http.2-mms.springpks.com Ingat ya teman-teman S-Payet itu adalah ambang batas kecepatan normal Yang dimiliki oleh sebuah APN Karena APN ini juga sebagai akses pintu gerbang dari internet Yang memang sangat berpengaruh sekali dengan kecepatan internet Lalu kemudian untuk di bagian proxy MMS nya lagi-lagi wajib samakan Yaitu 174.138.94.117 Oke silahkan wajib samakan Sedangkan untuk di bagian apport MMS nya Disini Mimin menggunakan 2 item Ada apport MMS nya Maksudnya 2 angka yaitu 8-0 Untuk di bagian apport MMS nya Teman-teman 8-0 saja seperti itu Sedangkan untuk di bagian MMS nya Biarkan aja anda boleh di operak aprik Khawatir takut datanya Nggak muncul berada Dan untuk di bagian MMS nya Juga lebih rentan tidak boleh ada perubahan Jadi meskipun tidak sama Tolong jangan sampai di otak atik Khawatir takut datanya nggak muncul Kalau misalkan dirubah Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasi nya Kalian pilih yang paling bawah pub atau job Seperti ini Sedangkan untuk di bagian jenis appenya disini Mimin menggunakan 3 item Ada default MMS dan shuffle Oke Bila mana tampilannya berbeda Bisa kalian ketik manual Asalkan pisah dengan tanda koma Tanpa spasi ya Contohnya ada di layar itu Sedangkan untuk di bagian protokol appenya teman-teman Kalian kunci dari pv4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming appen sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci dari pv4 seperti ini Oke langsung aja kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget teman-teman Jadi appen tercepat dan paling stabil Berhasil diperbarui Langsung aja Kita hidupkan data dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh appen tercepat ini Oke brother Wow Bisa kalian saksikan sendiri Sobatilkomsel Untuk di bagian downloadnya Disini tembus Di angka Berapa nih 34,7 Mbps ya teman-teman Padahal Di tempat Mimin Disini Posisi Lagi mendung Cuaca gak stabil ya Tapi sudah mendapatkan grafik Sebagus ini Apalagi di TKP kalian Untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 16,5 Mbps Dan pingnya bermain di angka 13 Mbps Tunggu apa lagi nih Sahabat Telkomsel Silahkan coba nih APN Dijamin jaringan kalian Disana kembali Stabil Tidak lemot lagi Mungkin hanya ini Yang bisa Mimin Berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya Membantu Terima kasih Jangan lupa Di share ke media sosial Kalian masing-masing Disana Agar channel ITVT dapat Membantu banyak orang Oke Semoga bermanfaat Next video Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton